Intro Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Khusus Perempuan Batam, Kepulauan Riau mengalami overkapasitas atau kelebihan daya tampung karena tidak sebanding antara jumlah penghuni yang keluar dan masuk di lapas. Menurut Kepala Lembaga Permasyarakatan Khusus Perempuan Batam, Mulyani, salah satu penyebab overkapasitas penghuni di Lembaga Permasyarakatan adalah semakin tingginya jumlah warga binaan yang tersangkut perkara penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Mulyani menambahkan, untuk mengakali daya tampung di lapas, pihaknya terpaksa menambahkan kuota penghuni kamar tahanan yang biasanya ditempat di 7 orang napi, kini ditambah menjadi 15 orang per kamarnya. Yang ini kamar besar itu isinya cuma 7, yang kecil 3. Terus sekarang? Sekarang sampai ada yang 15, ada yang 11, ada yang 23. Karena kita 253 harus dibagi 15 kamar huni. Itu pun ada satu yang menderita TBC, itu perlu kita sendirikan. Itu kita tempatkan di strap cell, tetapi tidak kita kunci karena kondisinya sakit. Hanya untuk cell pengasingan saja. Mulyani menjelaskan, terkait overkapasitas ini pihaknya sudah mengajukan pembangunan lapas baru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.